Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik di channel Soe Restoration and Repair jadi disini saya akan dan selalu membahas atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan tentang sol sandal dan sol sepatu seperti yang akan saya kerjakan disini ada sepatu pantofel ya pantofel ini bawahnya lepas ya terlihat ya solnya gak ada dan ini terlihat juga solnya ini ya ini solnya lepas jadi dua dan ini kebetulan sudah saya lem ya permukaan sol dan permukaan uppernya sudah saya lem tinggal menempelkan dan yang jelas harus kita jahit untuk proses menjahit mari kita simak bareng-bareng di meja pengerjaan oke ya sebelum menjahit kita harus apa dulu kita harus ini ya kita harus menempelkannya dulu ya jadi kita harus tempelkan dulu tangan kita masukkan ke dalam dalam sepatu seperti ini ya tangan masukkan ke dalam sepatu kita langsung arahkan ya ke bagian yang mau kita tempelkan nah seperti ini terus lanjut ke bagian belakangnya ya nah ini bagian belakangnya sudah tertempel kita lanjut bagian samping-sampingnya ya nah ini samping-sampingnya sudah tertempel juga ya dan ini artinya sudah bisa untuk dijahit dan sebelum menjahit kita harus menyayatnya dulu memakai alat penyayat oke ya kita bisa sayat memakai alat seperti ini ya ini alat penyayat ya jadi dorong seperti ini ya nah itu ya mengelupas jadi dorong seperti ini disayat harus selurus mungkin ya penyayatannya seperti ini ya kalau bisa selurus mungkin jangan belakangnya harus sesuai dengan lekukan solnya nah sudah sampai sini ya sampai tengah lanjut sampai depan bagi yang belum terbiasa pasti hasilnya tidak bisa serapi yang seperti saya seperti yang sudah biasa selamat menikmati selamat menikmati proses menyayat ya masih terus saya lanjutkan nah ini sudah selesai ya setelah selesai seperti ini ya tersayat semua langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit disini saya akan siapkan jarum jahitnya ya ini jarum sol untuk menjahit seperti ini dan juga saya harus menyiapkan ini ya benangnya saya memakai benang nilon ya benang nilon yang warna hitam agar sesuai dengan sepatunya ya ini jarum sudah masuk kita seperti ini ya untuk seperti ini kita cantolkan ke jarum yang tadi cantolkan seperti ini ya tarik nah ini sudah keluar benang terus kita ukur sesuai panjang sepatu oke ya lanjut kita menjahit jarak jahitan itu sekitar 0,6 atau 0,7 cm ya muka aja terlihat di kamera ya ini masih proses menjahit tadi mungkin terlalu redup jadi saya tambah lagi pencahayaannya biar jahitan saya ini terlihat ya sangat simpel sangat mudah selamat menjahit selamat menikmati oke ya kita lanjut terus sampai sepatu ini kuat karena kalau hanya modal lem saja itu tidak sekuat lem pabrikan kalau sudah dijahit seperti ini hasilnya pasti akan lebih kuat daripada yang hanya di lem saja hasil sementara ini ya ada jahitannya jadi jahitan mengikuti garis yang tadi kita buat selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau menunggu ini semua selesai akan lama ya saya akan perlihatkan hasil satunya lagi yang sudah terjahit selamat menikmati selamat menikmati oke ya ini tidak saya lanjutkan dan hasilnya akan nanti menjadi seperti ini ya setidaknya hasilnya sudah dijahit seperti ini ini akan lebih kuat ya ini sama ya cuma beda kanan dan kiri ya sudah dijahit muter belakang juga bagian depan juga ada itu ya jadi ini akan menjadi lebih kuat oke ya jadi itu yang bisa saya share kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati